Nottingham Forest mengalahkan Sheffield United dengan skor tipis 21 di pekan kedua Liga Premier Inggris 2023-2024. Pemain pengganti Chris Wood menjadi pahlawan Forest berkat gol telatnya. Sheffield United terhampar di City Ground. Hari Sabtu, 19 per 8, ini hari WIB. Tuan rumah memimpin cepat di pertandingan ini ketika babak pertama baru berjalan 3 menit melalui Taiwo Awoni. Gol berawal dari umpan Brennan Johnson kepada Sergei Aurier di sisi kanan. Aurier lalu mengirimkan umpan silang sempurna yang sukses ditanduk oleh Awoni dari jarak 6 yard. Sheffield setelah mengatasi 30 menit pertama yang sangat berat, bisa bermain dengan baik meski baru bisa menyamakan skor pada babak kedua. De Blades memulai 45 menit kedua dengan lebih dominan dan mengubah papan skor jadi 1-1 di menit ke-48. Nottingham Forest gagal menyapu sempuran bola hasil sepak pojok dan bola jatuh ke Gus Hamer, yang lalu membuat gol dengan sepakan melengkum ke sudut atas. Pasca menyamakan kedudukan, Sheffield United menghasilkan beberapa peluang untuk balik memimpin. Norwood Chess meraja lela dan membuat Forest harus jatuh bangun meredam serangan. Namun Nottingham Forest tetap bisa menyulitkan tim tamu melalui kecepatan Awoni, sampai akhirnya satu menit jelang pertandingan usai, mereka mendapatkan gol kemenangannya. Chris Wood, yang masuk menggantikan Taiwo Awoni, berhasil menyundul bola umpan silang Aurier untuk membawa Forest unggul 2-1 di menit ke-89. Golwood adalah yang terakhir hari itu sehingga Nottingham Forest vs Sheffield United berakhir via skor 2-1. Melansir dari Toronto Star, gol Liga Premier ke-56 dari Woodman sejajarkannya bersama tim Cahil sebagai pemain Oceania ketiga dengan gol terbanyak. Mark Viduka memimpin dengan 92 gol, disusul oleh Harry Kewel 57 gol. Berkat kemenangan ini, Forest meraih poin perdananya di Liga Premier Inggris 2023-2024 setelah dikalahkan Arsenal pekan lalu. Sebaliknya Sheffield United back-to-back kalah, sebelumnya oleh Crystal Palace.